musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar semuanya nah untuk video kali ini ya teman teman saya mau berbagi resep cara bikin mertabak telur ala rumahan ya jadi buat teman teman yang ingin makan mertabak boleh coba ya dengan resep dan cara saya yang ini tentunya hasilnya lebih banyak dan apa namanya bahan bahannya cukup sederhana banget ya gampang didapat teman teman jadi jangan bingung bingung ya buat teman teman yang mau makan mertabak boleh coba ya bikin di rumah sekarang saya mau langsung aja ya unjukin bahan bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin mertabak telurnya nah ini dia ya teman teman bahannya yang sudah saya siapkan untuk bikin mertabak telurnya ini saya menggunakan tepung terigu satu gelas saja ya teman teman 3 butir telur dan ini daun bawang ya teman teman kemudian bumbunya saya menggunakan garam sedikit secukupnya saja masaku penyedap masakan dan merica bubuk ini secukupnya saja ya teman teman kalau teman teman bikin banyak boleh ditambahin bumbunya ya sesuai aja kemudian garam untuk bahan kulitnya dan minyak goreng 2 sendok makan ini untuk bahan kulit mertabaknya ya sekarang saya mau langsung aja ya ke cara pembuatannya bagi teman teman yang mau tahu gimana cara membuatnya tolong simak videonya sampai habis ya teman teman jangan di skip biar teman teman tahu cara membuat mertabak telur di rumah ya teman teman pertama-tama kita bikin kulitnya dulu ya ini bahan bahannya kita campur dulu ya semuanya minyak goreng kita masukin semua kemudian garam kita masukin semua lalu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya setelah tercampur rata kita kasih air ya ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya teman teman ini kita aduk-aduk pakai uis ya ini kita aduk-aduk sampai semua bahan bahan ini tidak ada yang bergerindir ya teman teman ini kita tuang semuanya satu botol ya diusahakan bahan-bahan ini tidak ada yang bergerindir ya teman teman bila perlu nanti disaring ya biar hasilnya lebih bagus ya lalu kita aduk-aduk seperti ini lebih lama ya teman teman jadi tidak ada yang bergerindir ya diusahakan aduknya lama ya teman teman biar hasilnya lebih bagus ya nah kalau sudah seperti ini ya teman teman ini tidak ada yang bergerindir tidak ada yang bergerindir ya teman teman sekarang ini kita istirahatkan dulu ya cukup seperti ini ini kita istirahatkan dulu ya kita tutup dulu kita diamkan selama 10 menit ya teman teman kemudian sambil kita menunggu adonan tepungnya sekarang kita siapkan bahan kedua ya isiannya ya sekarang kita tepuk telurnya ini kita tepuk telurnya dulu ya bismillah telurnya kita masuknya semua seperti ini ya teman teman kemudian kita masukin semua bumbunya lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya lalu sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita langsung ke dapur aja ya teman teman let's go kita ke dapur nah ini ya teman teman tepungnya sudah panas saya kasih minyak sedikit aja ya ini minyaknya kebanyakan kita ini minyaknya sedikit aja ya teman teman kemudian kita masukin semua nah seperti ini ya ini kita urak arik seperti ini diorak arik diorak arik seperti ini ya teman teman biar matangnya merata ya nah ini ya teman teman ini sudah matang ya ini sudah kering berarti ini sudah matang ya gampang banget kan teman teman gak ribet gak pusing gak capek ya sekarang kita angkat ya ini isiannya sudah matang sekarang kita angkat dulu ya sekarang kita tinggal bikin kulitnya ya ini saya sudah siapkan teplon kemudian kita olesi dengan minyak goreng ya sedikit saja kita tunggu teplonnya sampai panas ya teman teman ini ya teman teman teplonnya sudah panas sekarang kita siap ya bismillah ini kita tunggu dulu sampai matang ya teman teman sampai kelihatan kering ya usahakan pakai apinya api sedang ya teman teman jadi biar saya cepat kosong ya nah kalau udah terkelupas seperti ini ini tandanya sudah matang ya ini boleh kita angkat sekarang kita ulangi lagi ya nah kalau udah pinggirnya seperti ini udah terkelupas sudah langkat ya teman teman ini tandanya sudah matang ya ini tandanya sudah matang ya ini boleh kita angkat nah ini ya teman teman semuanya sudah siap sekarang kita tinggal buntus ya kita ambil satu kulit lumpiannya atau kulit martabanya ya kemudian kita isi dengan korek-korek telur yang tadi ya ini kita taruh di tengah ya teman teman sedikit aja dengan banyak-banyak juga nah seperti ini ini lumayan cukup ya kemudian kita tutup seperti ini nah seperti ini ya teman teman nah seperti ini kan praktis ini udah jadi martabaknya sekarang kita sisihkan dulu kita ambil lagi ini kulit lumpiannya benar-benar rentur banget nah ini ya teman teman hasilnya seperti ini ya dan ini telurnya sudah habis jadi hasilnya cuma 7 biji ya teman teman sekarang ini kita goreng langsung ya next go kita ke dapur ini ya teman teman saya menggunakan teklon yang tadi dan saya kasih minyak sedikit aja ya atau secukupnya saja kemudian kita masukin ini ya martabaknya tidak bapak kita masukin 3 juga ya 4 juga masuk ya teman teman ini kita simpan di sini nah sekarang kita balik ya selan pelan ya teman teman karena ini penggorengannya kecil kipis ya jadi sakut minyaknya intah ya nah seperti ini hasilnya teman teman cantik banget ini kita tunggu sampai matang ya nah ini ya teman teman ini martabaknya sudah matang nah sekarang sudah kita angkat wow mantap banget nah hasilnya seperti ini tada nah ini ya teman teman hasilnya martabak telur yang kita bikin tadi wow bener bener cantik banget ya sekarang saya mau coba kotong dulu ya teman teman hasilnya seperti ini jadi teman teman yang mau makan martabak boleh coba bikin dengan resep saya yang ini ya dijamin hasilnya memuaskan dan jika teman teman suka dengan video saya jangan lupa komen like and share ya teman teman semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya bye terima kasih bye bye First of the day tumis bye 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 bye